Intro Masa sudah malam Tak ada awal Tak ada tau kau Minasak kau Hari berkira Hari pujian Sesudah malam Kesukaan Sesudah malam Perang binti aku Kepada Bapak Yang kusungan Mudah dapatnya Yang meramanku Sesudah malam Negeri ini Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita melanjutkan Renungan Pagi kita Mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak kami di surga Terima kasih Atas perkakmu Pagi hari ini Kami akan mempelajari firman Tuhan Kiranya engkau menuntun kami Agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik Inilah doa dan pengharapan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Renungan Pagi kita pada hari Rabu 2 Oktober 2024 Berjudul Anak Domba Pasca yang sebenarnya Ayat hafalan kita adalah Katanya kepada mereka Aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu Sebelum aku menderita Lukas 22 ayat 15 Di ruangan atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem Kristus sedang duduk di sekeling meja dengan murid-muridnya Mereka telah berhimpun untuk merayakan pasca Juruslawat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba Ia sendirilah anak Domba Pasca yang sebenarnya Dan pada hari pasca itu dimakan Ia akan dikorbankan Ia hampir akan minum cawan murka Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir Tetapi beberapa jam yang tenang masih tinggal baginya Dan ini harus digunakan Untuk kepentingan murid-muridnya yang sangat dikasihi Segenap kehidupan Kristus adalah suatu kehidupan pelayanan Yang tidak mementingkan diri Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Matius 20 ayat 28 Sudah merupakan pelajaran dari setiap perbuatannya Tetapi murid-murid belum memahami pelajaran itu Pada waktu makan pasca yang terakhir ini Yesus mengulangi ajarannya Dengan satu gambaran yang berkesan selama-lamanya Dalam pikiran dan hati mereka Wawancara antara Yesus dan murid-muridnya Biasanya berlangsung Dalam suasana kegembiraan yang tenang Dan sangat dihargai oleh mereka semuanya Makan pasca sudah senantiasa merupakan peristiwa yang mendapat penerhatian khusus Tetapi pada kesempatan ini Yesus merasa susah Hatinya dibebani Dan sebuah bayang-bayang terbayang pada wajahnya Ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya di atas Mereka melihat bahwa sesuatu sangat menekan pikirannya Dan meskipun mereka tidak mengetahui sebabnya Mereka menaruh simpati terhadap kesusahannya Ketika mereka sudah berhimpun di sekeliling meja Ia mengatakan dalam nada kesedihan yang mengharukan Aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu Sebelum aku menderita Sebab aku berkata kepadamu Aku tidak akan memakannya lagi Sampai ia beroleh kekenapan dalam kerajaan Allah Kemudian ia mengambil sebuah cawan Mengucap syukur Lalu berkata Ambilah ini Dan bagikanlah diantara kamu Sebab Aku berkata kepada kamu Mulai dari sekarang ini Aku tidak akan minum lagi Hasil pokok anggur Sampai kerajaan Allah telah datang Kristus mengetahui bahwa saatnya telah tiba bayinya Untuk meninggalkan dunia ini Pergi kepada bapanya Karena ia telah mengasihi umatnya sendiri Yang ada di dunia Mengasihi mereka Sampai kesudahan Kami berdoa Untuk semua saudara-saudara yang Telah bersama-sama dengan kami Mempelajari firman ini Dimanapun mereka berada Engkau berkati mereka semua Agar selalu ada dalam lindunganmu Dan kiranya Apapun yang menjadi pergumulan mereka Dapat mereka hadapi dengan baik Dengan bantuan tanganmu Kami menyerahkan hidup kami Dalam tanganmu Dalam nama Yesus Sekian berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih